Cara budidaya ikan gurami di kolam terpal maupun di kolam beton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Andi Berbes Beliau menanyakan, kalau air kolamnya jalan, gimana mbak? Apa perlu probiotik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari akun Andi Berbes Buat para pemula yang tertarik dengan budidaya ikan gurami Silahkan tonton video-video yang ada di channel ini Karena video-video yang ada di channel ini berisikan tentang edukasi budidaya ikan gurami Baik di kolam terpal maupun di kolam beton Sesuai dengan pengalaman kami yang sudah pernah membudidaya ikan gurami di kolam terpal maupun di kolam beton Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari akun Andi Berbes Kalau air kolamnya jalan, kita tambahkan probiotik Nanti logikanya probiotik juga ikut hilang ya pak ya Jadi, probiotik ini kami gunakan untuk kolam yang memang airnya tenang Atau dalam artian airnya itu tidak ganti-ganti ya Tidak di kolam deras atau tidak air yang mengalir Jadi, probiotik ini tujuannya adalah untuk menjaga kualitas air kolam Karena kan air kolam yang kita gunakan itu kan Ya, itu-itu aja Jadi, air kolamnya itu tidak mengalir Seperti di kolam deras atau di kolam air yang mengalir airnya Jadi, karena airnya hanya itu-itu saja Maka untuk menjaga kualitas air kolamnya agar tidak terjaga dan tidak tersemari oleh kotoran yang terakumulasi di dalam kolam Kotoran yang terakumulasi di dasar kolam itu kami memberikan probiotik Itu ya salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kualitas air probiotik ini Sehingga airnya bisa sehat Sehingga pertumbuhan ikannya nanti bisa sehat ya Jadi, tujuan penambahan probiotik ini adalah untuk menjaga kualitas air kolam Yang ada di kolam tenang ya Atau kolam yang tidak airnya mengalir Nah, kalau Bapak Andi Berbes ini menggunakan air yang jalan Atau air kolamnya jalan Itu ya sangat disayangkan probiotiknya Karena kan probiotiknya juga akan hilang Ya, jadi ini memang khusus untuk air yang tenang ya Pak Jadi, kalau air kolamnya jalan Atau air kolam deras Atau air kolam mengalir Itu kalau kita tambahkan probiotik itu ya tidak ada manfaatnya Karena apa? Karena probiotik sendiri juga akan hilang Ya, akan mengalir Jadi, penambahan probiotiknya juga percuma saja Kalau menurut saya ya Kalau menurut kami Jadi, memang probiotik ini digunakan untuk air kolam yang tenang Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Dan bermanfaat juga buat yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh